Tidak mungkin kalau tidak dihasut orang ini sampai mau ditiduri oleh kau ini Dihasut kenapa, Mas? Kau rela ditiduri sama Dukun-Dukun dulu sih? Iya, rela Kenapa rela pun, ha? Ya mau punya anak aja gitu Ya mau punya anak aja gitu Kalau mau punya anak, mau sama suami kau yang sudah menikah sama Poliko yang sudah halal Gini, haram Aku juga mau minta menguburkan anak saya kepada Mbak Sakmat Dia bisa, aku menguburkannya Tenang aja Eh, kau ini menguburkan untuk apa? Kau jadikan perutu kalau mau diuburkan sama Poliko Diambil semangat di tengah alam Ini anak, ini tidak bersalah Kalau kau mau misalkan begitu, itu perbuatannya tidak disukai Allah-Allah SWT Kau paham tidak? Diambil semangat di tengah alam Ini anak, ini tidak bersalah Kalau kau mau misalkan begitu, itu perbuatannya tidak disukai Allah-Allah SWT Kau paham tidak? Kalian tuh belum tahu aja di sini nih Sudah tahu, ini sudah aku datang kemari sudah tahu Siapa di sini sudah berkali-kali di sini, makanya saya mau kembali lagi Hal ini yang paling dibuji oleh Allah SWT Dengan cara kau ini, mengeluarkan cara pasat danin kau ini Paham? Kau ini bisa jadi aku Allah kira, anak gak usah di sini, di masjid sana Allah kira, anak gak usah di sini, di masjid sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Sahabat, posukan mercon dan sahabat mercon dimana pun berada Alhamdulillahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini pula Kita bisa bertemu lagi yang dimana Mungkin kabar-kabar ini begitu apapun ya Begitu mengerikan Mengerikan yang dimana? Mengerikan ini di suatu kampung Di tempat ini sudah terjadi balak Apapun namanya dikatakan lah Sudah terjadi kerusakan sangat besar Seharusnya di salah satu kampung ini ada pesantren Ada pengajian Tapi melainkan di kampung ini malah ada dukun Yang diperkuat itu dukun Jadi banyak-banyak sekali korban-korban yang jadi korban Banyak sekali warga-warga di sini yang Sudah menjadi perangkap-perangkap dukun itu Jadi Alhamdulillah dan pada kesempatan malam ini Kita akan memberantas dukun santret ini Yang sudah merugikan warga lain Termasuk warga ini ada yang banyak hamil di sini Dan warga juga banyak yang dirugikan soal harta pula Banyak di sini warga yang disesatkan Dan banyak juga yang ditumbalkan Karena begitu kuatnya dukun itu di sini Jadi si orang kampung di sekitar sini pun Terlihat sendiri pula ya Di sini tidak ada apa-apa Sepit-sepit saja Karena kan kuatnya dukun itu Jadi aku pun diutus sama Kim Ercon Suruh mendatangi salah satu tempat Yang dimana tempatnya ini Tempat dukun siapa pula namanya tadi itu Basakmat pula ya kameramen Iya, Basakmat Dukun Basakmat Jadi insyaAllah dan mudah-mudahan Dengan doa kita sama-sama Dan doa dari sahabat semua Kita akan Ubarkan praktek-praktek dukun itu Dan kesesatan-kesesatan Dan sebelumnya kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim Kita salawat dulu Kita berdoa Mudah-mudahan Kita selamatkan diperjalanan Mudah-mudahan dengan salawatnya kita ini Kita dibatuhkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bi zalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bi zalimin wa akhidina min bayini himsalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salawat-salawat dan salatul mudah-mudahan sahabat kita diselamatkan tapi kemana-mana tempat memang kita sudah berputar dari tadi pun tidak menemukan tempatnya lukun bah sakpat ini pula jadi bagaimana ini nanya sama warga tidak dikasih tahu karena mungkin karena penampilan seperti ini bertentangan mungkin pula ya tapi tidak apa-apalah yang penting kita berusaha dan mudah-mudahan kita ada jalan tidak usah ragu, tidak usah inilah tapi kita cari-cari lagi di mana terserah kita tunggu dulu kameraman kita tanya sama warga itu disini-sini kameraman Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim mbak kayak gini mbak aku kan kebetulan maaf ya aku perkenalkan dulu nama aku Keling jadi dari tadi aku muter-muter dari sini itu tidak ketemu mencari seseorang disini masih mencari siapa ya? mau cari mbak Sakmat mbak Sakmat kebetulan saya juga mau ke sana mas mbak bukan orang sini saya orang kota oh cuma boleh saya duduk disini oh iya silahkan gini mbak Alhamdulillah pula ya kameramennya iya Alhamdulillah keterangan tidak itu? tidak tidak jadi kayak gini mbak saya kan mencari dari tadi tidak ketemu-ketemu dengan tempatnya Mbak Sakmat begitu saya tanya sama warga sini kata aku bu tolong rumahnya Mbak Sakmat dimana? tidak tahu tidak tahu semua jawab tidak tahu makanya untung bertemu dengan mbak ini terus mbak ini mau ke tempat Mbak Sakmat ini mau ngapain pula? dia ini orang sakti jadi kalau misalkan ada keperluan itu dia itu bisa segalanya gitu jadi Mbak Sakmat ini orang sakti? iya dia sakti banget jadi mbak perlu ke sini memang ada tujuan yang mau mbak lakukan? iya saya ke sini memang benar-benar penting banget berarti tujuan kita sama mbak memang tujuan ada tujuanku yang sangat penting bersama Mbak Sakmat ini cuma nanti aku mau langsung menanyakan kepada Mbak Sakmatnya langsung apa kita mau bareng aja kesananya? siap cuma Mbak ini sendirian disini? iya saya sendiri sendirian? macam mana pula sendirian? kayaknya udah niat tidak takut? ya enggak takut ya karena kan yang saya tahu kesini bener-bener niat banget tidak sama sudah punya suami? saya sudah punya suami sudah punya suami belum punya suami? sudah sudah punya suami? sudah punya suami? sudah punya suami? hilang kemana? yang enggak tahu astagfirullahaladzim makanya saya minta bantuan ini mbaknya masih muda ayo jadi sekeliling ke sana? iya baiklah kebetulan sekali kita bareng ke sana saja tapi mbak tahu? tau balik sudah sering kesini? iya saya sudah tiga kali lah kesini karena terkenal pula ya dia ya oh dia orang yang sangat sakti iya terkenal dari pelosok desa pelosok kota dari luar negeri pula datang kesini iya ya sudah boleh mbaknya duluan mungkin saya ayo sama saya berdua ya ini apa pula kameramen? wah udah belum apa-apa pula sudah di hati-hati kameramen coba sini mbak sendiri yang datang kemari pula belah sana kameramen jadi diantar sama siapa kesini? saya kesini sendiri ya saya naik bis lah kesini oh naik bis kenapa tidak? ya karena kan dari jalan kesini itu kan disini kan terus hutan banget ya jadi kayak gak ada kendaraan lainnya makanya saya kesini itu jalan kaki dari depan kesini jalan kaki? iya iya wacau mana pula jalan kaki? jadi mbak ini pengen niat ketemu mbak sakmat itu iya saya kesini bener-bener niat banget sih karena dia tuh orang satu-satunya yang bisa nyembuhin saya lah gitu yang bisa menuhi keinginan saya gitu jadi wajar saja mbak sakmat ini banyak yang tahu iya betul mana rumahnya ini? iya ini sih iya sudah silahkan dulu saja tidak apa mbak kameramen iya di sini sih tunggu dulu kameramen assalamualaikum assalamualaikum kita langsung masuk apa kayak mana? ya pokoknya langsung aja tapi kalau tidak langsung masuk kalau masuk tapi kita pun tak boleh langsung bertara-tara pula ya iya bismillah ayo masuk aja langsung ayo kemana-mana bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan boleh masuk silahkan mau dimana pula ini oh iya disini boleh boleh masuk sini duduk kayak 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 sudah tahu saja pula ini kayaknya pak mohon maaf sebelumnya pula ya pak bapak mbak sakmat pula ya mbak sakmat jadi kayak gini mbak sakmat mungkin kita sambil santai-santai saja dulu ya sebelumnya aku pun bertanya kerana yang benar-benar serius jangan keterangan kameramen sebelum kerana yang serius aku mau menanyakan sesuatu nah ini mbak sakmat ini pengobatan disini iya pengobatan apa yang kau tanyakan jadi perihal yang lain aku mau menanyakan perihal yang lain mau menanyakan yang dimana soal pengobatan yang dimana seluruh kampung ini itu bertergantungan kepada mbak sakmat pula jadi aku mau membenarkan saja itu benar atau tidaknya jadi menurut mbak sakmat ini kayak mana memang betul kau yang diutamakan disini ya itu kau tahu berarti betul pula ya tahu kau itu tapi banyak juga pula ini apa namanya iya pak ya coba kemarin mau duduk sana kemarin mohon maaf pak mohon maaf pula bah ya aku mau bertanya dulu mbak datang kemari ya mau datang kemari mau ya mau sama mbak sakmatnya supaya suami saya mandul tidur bareng sama mbak sakmatnya kayak gini mbak mbak punya suami ya mbak ini sudah lama menikah ya udah lama tapi suami saya mandul suaminya mandul ya terus kalau suaminya mandul kenapa datang ke mbak sakmat pula ya mau tidur sama mbak sakmat aja tunggu dulu ini agak keliru apa keliru apa memang aku yang saya dengar pula ya mbaknya ini minta ditiduri sama mbak sakmat iya tanam benih maksudnya enggak taruh saham di perutnya mbak iya iya oh jadi kayak gitu emang mbak itu pun tidak benar seharusnya kan yang taruh saham itu udah diam aja udah diam udah kalau jangan mengganggu pasien saya tidak tidak mengganggu cuma sekedar bertanya saja makanya pengobatan disini benar atau tidaknya ya itu kau tahu iya jelas aku pun tahu cuma kan memang banyak-banyak kali ini apa namanya pak pasien-pasiennya dan mbak ini yang tadi kan iya mbak datang kemari ada apa tujuannya mbak saya mau mengugurkan anak saya ha berobat ini mau apa mengugurkan anak saya mengugurkan mau mengugurkan anaknya mbak iya oh macam mana macam mana mau mengugur-gugurkan kalau digugurkan kenapa digugurkan ya karena anak ini satu tapi bapak-bapaknya ada 10 anaknya satu bapaknya 10 mbak ini manusia atau kambing bulan mbak anaknya satu bapaknya 10 maksudnya ngesadar tak sadar iyalah dan bapak ini kenapa bapak dan kalau bapak ini mah pengennya untuk menjadi seorang kepala desa dari kampung sini atau desa ini gitu oh kak gitu pak iya iya karena menurut keterangan-keterangan orang-orang sekitar ini mbak sakman ini orang sati mantra guna ilmu luar biasa maksudnya gitu ya oh dengar itu pasien saya iya aku pun dengar makanya aku pun mau pembak pembuktian saja betul apa tidak ini sesat atau tidak karena mohon maaf pula ya kalau misalkan kau sesat pun bertentangan dengan kumpulan dan ibunya pula ini kenapa saya nyari anak saya yang berobat dari seminggu yang lalu tidak ada pulang ah eh tuh kau dengar anak mbak ini tenang saja ibu urusan anakmu itu udah aman gak usah aku bertanyakan lagi udah tenang saja terus anak saya sekarang dimana ada saya gak tau rimbanya dia dimana karena gak ada pulang-pulang udah tenang saja ibu jangan panik anak ibu itu selamat tenang aja gak usah kau pikirkan lah terus dia diapain sekarang saya pengen ketemu dengan anak saya anak ibu itu lagi proses pengobatan sama saya tenang saja seminggu tidak pulang iya seminggu tidak pulang anak saya kenapa pula disuruh kemari anaknya saya tidak tau dia cuma bilang mau berangkat berobat mau berangkat berobat datang kemari datang kemari tapi seminggu gak pulang-pulang dia makanya saya kesini nyari wah itu harus dipertanyakan pulangmu kalau tidak pulang-pulang saya kesini mau tanya sama dia iya makanya itu kenapa pula harus kesini ya ampun pengen aja itu kesini itu tidak benar itu tanam-tanam benih apalagi dari orang lain seharusnya dari suami sendiri ya orang mandu suami sayang juga haram haram kenapa sih haram itu bukan muhrim haram haram itu haram tidak kau ini harusnya suami kau memandu tidak itu syukuri saja Allah mungkin belum waktunya memberi kau itu jenis kenapa kau datang kemari sama dukung itu bukannya memperkenalkan diri sendiri malah bertanya tanya sama pasien saya mengganggu saja jadi baik ya mungkin mohon maaf pula ya mungkin yang lain sudah beres atau pertanyaannya jadi kayak gini aku ini keling yang dimana aku itu diutus sama guruku buat memastikan bahwa di daerah sini itu benar atau tidaknya soal satu pesugihan yang kedua pencah bulan yang ketiga kesesatan dan mengajarkan kesesatan kepada kampung-kampung sini yang keempat kau ini sempat-sempat mengaku yang diutus oleh yang di atas jadi kupikir aku mau menanyakan kepada kau betul atau tidak yang kau perlakukan seperti itu semua itu tidak benar tahu dari mana kamu tahu saya berbohong kau aku tahu dari banyak-banyak orang korban yang berdatangan kepadaku dan bertanggung kepada Kimerton banyak mengadu disini ditipu sama kau ini macam kau kau perusak kau aku tidak perusak justru kau ini yang perusak kau sudah mau disini mau apa urusan sama saya justru aku mau apa kamu aku datang kemari bukan untuk berobat kepada kau kau paham kalian dengar berdua pula ya sama anda datang kemari bukan untuk berobat ataupun meminta terong kepada kalian-kalian tidak studi macam-macam kalian ini sudah sesat semua yang datang kemari tujuanku ini untuk menyadarkan kalian bubarkan aktivitas kalian ini karena banyak-banyak tamu yang sebegini itu yang diperalat oleh kalian-kalian paham kau dengar ya aku datang kemari itu tujuan karena pasti perempuan ini mbaknya ini mau digugurkan yang mbaknya ini mau tanam saham pula macam mana yang bapak itu apa pula mau pencalonan larinya ke dukun dan ibu itu kenapa anak yang iam kau kau jangan mengganggu urusan orang-orang ini dia itu mau berobat disini kalau apa hubungannya sama anda sekarang kayak gini hidup kau tidak mau diganggu oleh seperti aku setidaknya kau ini berbuat yang benar setidaknya kau membuat yang baik macam-macam kalian macam-macam seperti ini itu sudah aku lakukan dari dulu sudah basi dengan semua-semuanya kau paham banyak orang disini kayaknya menantang saya ini bukan sekedar menantang jadi kayak gini kalau menurutku orang siapa saja masih saja bisa ku bilang dengan baik ataupun ku kasih tahu dengan cara baik kenapa tidak berbicara dengan baik makanya aku datang kemari baik-baik tidak mengurangi rasa hormat kepada yang punya rumah seperti kau ini Mbak Sakmat sudah lah Mbak Sakmat kau ini sudah eh kau jangan ikut campur urusan saya jangan kau urusan jangan ikut campur aku jelas ikut campur itu dikarenakan satu kau ini sudah menyalahi ini urusan saya sudah menyalahi ajalan Islam kamu jangan ikut campur eh kau dengar ya orang sini sudah bagus semuanya itu dulu-dulu aku pun dengar cerita sudah ada pengajian kau bubarkan pengajian orang sini sudah bagus-bagus bikin pesantren di kampung sini kau bubarkan pesantren pula apa tujuanku kalau bukan untuk menyesatkan orang di sini dukun cabul dia agak nginyak apa kau bilang dukun cabul dukun cabul kau ini buktinya banyak korban seperti mbak ini yang mau taruh saham gak pikir apa pengusaha bukan pengusaha aja itu udah diem aja astagfirullahaladzim Mbak kau ini salah salah kenapa kau astagfirullahaladzim kalau kau minta tidur kepada dukun ini ya orang gak apa-apa orang mau tidur bareng juga dari mana kau tidak apa-apa jelas yang kau lakukan itu salah kalau kau mau punya anak berdoa kepada Allah mungkin karena kau belum dikasih jangan bilang-bilang suamiku yang mandul atau segala yang mandul yaudahlah diem astagfirullahaladzim jangan urusin orang lain urusin sendiri ini dukun sesat kok ini sudah terpengaruh sama dukun dukun sesat pengaruh kenapa ya karena dia seperti ini menghasut semua orang pula disini enggak siapa mbaknya nyetir pengaruh sampai-sampai mau ditidur sama dukun ini hei kamu sembarangan aja ngomong apa-apaan kamu mbak Sakman aku bicara ini dengan nadaku baik disini pula ya sebelum aku berbicara dengan nadaku yang biasa seperti biasa sekarang kayak gini tidak mungkin kalau tidak dihasut orang ini sampai mau ditiduri oleh kau ini ya maksud kenapa mas kau rela ditiduri sama dukun cabul ini iya rela kenapa rela pun ya mau punya anak aja gitu kalau mau punya anak kok sama suami kau yang sudah menikah sama muami kau yang sudah halal ini haram kau paham dia paham kau itu macam mana pula yang punya anak punya suami tapi tidur sama suami lain macam mana diam kau ah kayak kau aja yang ngasih makan udah urusan dia itu memang memang aku tidak mengasih makan kepada dia pula eh mbak Sakman setidaknya ini manusia semua itu harus saling mengingatkan begitu ada yang salah seperti mbak ini dan mbak ini pula mau mengeluarkan kandungannya dan bapak ini pula menyembah-nyembah kepada kau ini seolah-olah kau Tuhan dan dia ingin jadi mempunyai jabatan eh pak jabatan itu hanya sementara saja kau paham tidak selamanya jangan kau gila-gila sama jabatan kau gila-gila jabatan kau habiskan harta kau semuanya pula jangan kau dengarkan pokoknya pokoknya di saat sekarang ini saya ini udah pengen jadi kepala desa atau murah berdoa sama Allah tahu saminta sama manusia pula manusia tidak bisa mengabulkan macam mana pula karena menurut orang lain ya mbak Syakman ini orang sakti benar-benar sakti bisa menjadikan suatu apapun dia akan terkabulkan kau dengar pula ya gitu kabul atau tidaknya semuanya itu atas izin Allah pula ya mau siapapun tapi setidaknya dengan cara kau seperti ini meminta kepada manusia meminta bantuan kepada manusia itu sesat kau ini berpakaian seperti warga biasa berpakaian peci sarung saja layaknya orang islam ini tapi kelakuan kau ini sama saja seperti dukun cabul ini apa kau bilang dukun cabul iya macam kau dukun cabul banyak orang dari mana kamu kampung sini sudah banyak itu yang perutnya besar-besar ada yang 9 bulan 8 bulan belum keluar bangun kosong maki waktu kelima saya mau tanya anak saya dimana sekarang tenang ibu anak ibu aman iya coba hadirkan coba saya penghadirkan saya betul tenang ibu dalam proses pengobatan dan kau khawatirkan tenang saja tenang jangan tenang tenang saya belum melihat dari tadi saya nunggu ini mbak maaf ya karena saya ini sudah beratus-atus juta coba tolong tolong pokoknya mbak mohon supaya jadi ini tenang saja tenang saja pak ya pokoknya urusan itu biar saya ngatur tenang pokoknya bapak berdiri jadi eh bukan kau yang atur Allah yang menjamin nah diam kau kau ini macam kayak Tuhan saja ini macam kayak Allah ini manusia biasa kau diciptakan anak pasien-pasienku diam kau kau perusaha kampung-kampung sini diam kau diam jangan jangan ngatur-ngatur kau kalau tidak diatur hirup yang benar kau macam mana kau ini mbak ini mbak ini gimana saya juga mau minta menggugurkan anak saya kepada mbak Sakmat dia bisa menggugurkan tenang saja eh dia dengkannya kau ini menggugurkan untuk apa kau jadikan perutu kalau mau digugurkan sama kau ini karena tadi kau bilang punya same iya sampai saya itu hilang diambil sama wanita malam ini anak ini tidak bersalah kalau kau misalkan begitu itu perbuatan yang tidak disukai Allah subhanahu wa ta'ala kau paham tidak ya karena saya tidak tidak cinta dengan anaknya bapak ini kau bilang tidak cinta kau tahu rasa nanti kalau anak sudah keluar nanti kau ini eh astagfirullahaladzim dia dicangkel matanya kau ini istiq tak usah tak usah pulang pulang saja ke kota sana kalau mau cerawah itu jangan disini udah lembak anak saya aja sampai sekarang gak pulang berobat tuh enggak tunggu aja sih ipinnya mana nanti juga pulang-pulang kaya hal ini yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kau ini mengeluarkan secara Pak Asad Janin kau ini paham kau ini kalau cerama gak usah disini di masjid sana mbak astagfirullahaladzim bukan masalah ranahnya di masjid ataupun tidak dimana saja pun bisa saja cerama setidaknya kau ini harus disadarkan dengan cara kau puluh salah ini dan kau juga duku cabul apa kau kau ini berbicara manis sama warga-warga sini kau berbicara baik sama warga-warga sini macam mana pula ini jangan kau ngatur diam kau nantikan tidak perbuatan kau ini tidak mau astagfirullahaladzim ini urusan saya selaki sekalian saya minta tolong dikeluarin tenang saja ibu dan saya juga harus jadi tolong dibantu bapak jangan khawatirkan itu karena itu urusan saya pak juta ya sama mbah ya mbah tolong mbah tenang saja saya harus itu urusan saya pak saya juga sekarang anak saya langsung bilangin tenang pokoknya kamu pulang perut kamu sudah kempes tenang saja tidak akan terjadi semuanya jangan kamu dengar kamu mau bawa sini pulang rahim kau kuat kalau Allah tidak mengizinkan itu keluar tidak akan keluar kau paham dan bapak pun kalau Allah tidak mengizinkan kau untuk maju sukses menjadi kepala ini kau tidak bisa jangan sebut teman maaf yang benar saja kau setidaknya aku tidak seperti kau ini mengajakkan kesesatan kau ini dunia sudah mau kiamat macam mana pula ini dengar mbak kau pulang lebih baik daripada kau disini dan kau juga untuk saya ini sangat sahti kau dengar itu semua orang pada tahu saya sudah dihasut semuanya ini kenapa saya kemarin pengen cantik sekarang cantik saya pengen di kecantikan kau itu bisa hilang pula ini bakal jangan kau gak kecantikan itu cuma sesaat saja cantik yang penting itu bukan dari luar tapi dalam hati dari dalam untuk apa kau gila gila kecantikan kau ini apa pula macam udah diam sih jadi orang ngatur banget masih juga kalau melihat saya pasti juga suka kok tidak aku tidak mau cowok sekarang mana yang kayak gitu macam mana aku kayak gini eh apaan kau bubarkan semuanya praktek praktek yang tidak jelas kau ini tidak bisa kalau kau tidak bisa aku pun bisa dengan cara yang lain kau paham tidak bisa semuanya sudah saya atur ini urusan saya sia ulah ngatur udahlah bah syakmat kalau kamu emang benar tolong iya betul tenang saja ibu secepatnya ibu jangan pakai tenang saya udah dari tadi disini nunggu anak saya tenang saja pokoknya proses pengobatan ibu tenang mana buktikan dulu omongannya kalau kamu benar bah syakmat jadi kayak gini saja buat kau dan ibu dan bapak juga pakai peci saja kau ini minta sama dukung pulang 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 semua sudah urusan urusan kau dengan kita harus ngelahin dia kalau bisa ngelahin dia disini kalau bisa ngelahin dia pulang pulang kalau kita pulang aja dulu tolong jangan mesir sama sama mbah yang tolong harus jadi itu ya pokoknya tidak ada yang jadi disini komentar sama Allah jangan sama dukun tanggung jangan kau dengarkan dia sudah nyadarlah anak saja ke pulang saya pamit ya amin atur nunggu sudah pulang 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 macam mana pula ini kong aku yang mencari kau merusak acara ritual ku kau dengar pula ya mas apan kau berurusan denganku sekarang jadi semua disini harus kau berabrik macam termasuk kau ini kalau kau tidak bubarkan semua ini bakar rumah kau pula silahkan kau bakar kalau bisa dia suruh menyerang anak buahnya ini anak buahnya yang ngirim santet pula ini astagfirullah Allah 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 Mereka ini bukan sempurna Astagfirullahaladzim Beri di kameraman Astagfirullahaladzim 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 Allah Eh Sakmat Pak Sakmat Kau hentikan perbuatan kau Atau ku bakar kau disini dengan selawat pula Kau hentikan semuanya Banyak orang jadi korban Jadi bagaimana kalau kau tidak Bisa dibicarakan dengan baik-baik disini Kau habisi kau disini pula Saya takut sama lu Astagfirullahaladzim Kameraman mundur sedikit kemana men Dia mau menyerang pula ini Allah blender Astagfirullahaladzim 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 oh 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 bangun kau bangun katanya kau mau mengalahkan bisa dikalahkan oleh siapapun tão bangun 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 oh Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Astagfirullah Astagfirullah Banyak komen main sama saya Mau menyerah atau tidak kau sakman Tidak bisa Astagfirullah Keluarkan ilmu kamu Allah akbar Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa azgini Zalimin Zalimin Allahumma Salli Ala sayyidina Muhammad Wa azgini Zalimin Bi Zalimin Allah Wa akhridna Min bayni Hinsanimin Wa ala alihi wa sahbihi azma'in Bismillah Allah Wa akhidna Wa akhidna Wa akhidna Kemana dikunya pulih Nung? Kemana Kemana dia? Astagfirullah 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 Oh ini Tunggu ke bawah Ini dia Kekuatannya ini Berupa dari ini Astagfirullah Allah Akbar Apa ini yang bikin media kuat Coba kita cari keluar Tapi di dalam tidak ada puluh Jadi baiklah Alhamdulillah Dan dukunya ini tidak ada Tapi tidak tahu kemana yang menghilangnya Dan buat para sahabat semua Ini contoh buat kita semua Jangan mudah terpercaya sama orang lain Jangan mudah terhasut dengan orang lain Pada intinya itu Kita jangan mempercaya yang dimana Kepada manusia-manusia Kalau kalian-kalian perlu ada apa Punya masalah Penggaduh kepada Allah Jadi buat Ini pelajaran buat kita semua Kalau tidak apa-apa kameramen Baik Ini kita tutup dulu Nanti kita cari dukunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madu rukia Cap mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukia Diasma Disuhu Dikepok Oleh guru besar Ki mercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika Anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan Bisa mengeluarkan aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh Anda Untuk info Kemudian Di nomor Whatsapp 0812 14 68 4098 Terima kasih Sihir